Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu. Terima kasih telah menonton! Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Terima kasih telah menonton! Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tertarik kepada bisikan itu, dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Terima kasih telah menonton! Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firmannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, miscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Tuhanmu, Al-Quran, dan jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu, Al-Quran, dan jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. selamat menurut jesteśmy. Saat open to Allah pastah selamat menurut suatu yang disembarki. Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya. Al-Fatihah Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas ke Rasulannya. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah, dan azab yang keras, karena tipu daya yang mereka lakukan. Al-Fatihah Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka, disediakan tempat yang damai surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman. Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan, buat kami telah datang. Allah berfirman, Nerah kalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya ma'ashara al-jinni wal-inse, alam yakikum rusulun minkum yakussuun alaykum ayati. 207. 218. 219. 229. 229. 221. 243. 267. 267. Al-Fatihah Al-Fatihah Demikianlah para Rasul diutus Karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zolim Sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu Dan masing-masing orang ada tingkatannya Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan Al-Fatihah Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang dia kehendaki Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu, pasti datang Dan kamu tidak mampu menolaknya Katakanlah Muhammad Wahai kaumku Berbuatlah menurut kedudukanmu Aku pun berbuat demikian Kelak kamu akan mengetahui Siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu Tidak akan beruntung Terima kasih telah menonton dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka sangat buruk ketetapan mereka itu wakil alikazai yana dan demikian berhala-berhala mereka syaitan menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan mengerjakannya biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan dan berkata dan mereka berkata menurut anggapan mereka inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki dan ada pula hewan yang diharamkan tidak boleh ditunggangi dan ada hewan ternak yang ketika disembeli boleh tidak menyebut nama Allah itu sebagai kebohongan terhadap Allah kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan dan mereka berkata dan mereka berkata pula apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami haram bagi istri-istri kami dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati maka semua boleh memakannya kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka sesungguhnya Allah maha bijaksana maha mengetahui selamat menikmati sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk selamat menikmati selamat menikmati dan dia lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat pohon kurma tanaman yang beraneka ragam rasanya zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya tapi janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembeli makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu selamat menikmati Selamat menikmati. 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 Kami maha benar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. indirect menikmati. Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan? kepada kami yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira katakanlah Muhammad alasan yang kuat hanya pada Allah maka kalau dia menghendaki niscaya kamu semua mendapat petunjuk katakanlah Muhammad bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini jika mereka memberikan kesaksian engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh. Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Terima kasih telah menonton! Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu. Agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Al-Quran yang mencerai. Al-Quran yang mencerai. Atau agar kamu tidak mengatakan. Jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras. Karena mereka selalu berpaling. Al-Quran yang mencerai. Al-Quran yang mencerai. Al-Quran yang mencerai. Al-Quran yang mencerai. Tunggulah, kami pun menunggu. Al-Quran yang mencerai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran yang mencerai. 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 Al-Fatihah Buatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Al-Fatihah Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai kolifah-kolifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang. Al-Fatihah Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Al-Fatihah 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 yang diturunkan kepadamu Muhammad maka janganlah engkau sesak dada karenanya agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin sedikit sekali kamu mengambil pelajaran betapa banyak negeri yang telah kami binasakan siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka keluhan mereka tidak lain hanya mengucap sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul dan kami akan tanyai pula para rasul dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami dan kami tidak jauh dari mereka timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran maka barang siapa berat timbangan kebaikannya mereka itulah orang yang beruntung dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur dan sungguh kami telah menciptakan kemudian membentuk tubuhmu kemudian kami berfirman kepada para malaikat bersujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis iya iblis tidak termasuk mereka yang bersujud Allah berfirman apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu iblis menjawab aku lebih baik daripada dia engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Allah berfirman maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina iblis menjawab berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan Allah berfirman benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dari belakang dari kanan dan dari kiri mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Allah berfirman keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua dan Allah berfirman wahai adam tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim kemudian syaitan membincangkan mengisikan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup dan syaitan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya sesungguhnya aku ini benar-benar terbasuk para penasihatmu selamat menikmati dan dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu tampaklah oleh mereka auratnya maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga Tuhan menyeru mereka bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua keduanya berkata Ya Tuhan kami kami telah menzalimi diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi Allah berfirman turunlah kamu kamu akan saling bermusuhan satu sama lain bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan Allah berfirman disana kamu hidup disana kamu mati dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan Ya Bani Adama Qad anzalna alaykum libasan yuwarisau atikum warisha wa libasu attaqwa dhalika khayir dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun Wahai anak cucu Adam sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetapi pakaian taqwa itulah yang lebih baik demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka ingat Ya Bani Adama selamat menikmati adama Inna ja'alna shayatina awliya'alilladhina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-Fatihah, Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui? Qul amara Rabbi bil qistu, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, wa du'uhu mukhlisina lahuddin, Kama abada'akum ta'udun, Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu dijiptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi, sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira, bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Qul men harrm zinat Allah, التي أخرج لعباده, والطيبات من الرزق. Qul هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا, قَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah, yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, dan rizki yang baik-baik. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman, dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja, pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu, untuk orang-orang yang mengetahui. Surah Al-Fatihah, ما لا تَعْلَمُونَ Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, yang terlihat, dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah, apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan, atau percepatan, sesaat pun. Ya Bani Adama, inma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, yati fa mani attaqa wa aslaha fa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rusul-rusul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa, dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wa al-lazina kazzabu bi ayatina wa astakbaru anhaa ula'ika ashabun nar, hum fihaa khalidun. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya Mereka para malaikat berkata Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab Semuanya telah lenyap dari kami Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri Bahwa mereka adalah orang-orang kafir Mereka yang berkata oleh mereka selamat menikmati Allah berfirman Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu Setiap kali suatu umat masuk dia melaknat saudaranya sehingga apabila mereka telah masuk semuanya berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu Ya Tuhan kami mereka telah menyesatkan kami datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka Allah berfirman masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda tapi kamu tidak mengetahui dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan Inna الذين keذbوا b�ayatina واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لأنه يدخلون الجنة في سم الحياط وكذلك نجزي المجرمين مجرمين sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum Unta masuk ke dalam lubang jarum demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka, ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Al-Fatihah Dan orang-orang yang beriman, serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Fatihah Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, Benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka. Laknat Allah bagi orang-orang zalim. Al-Lazina yasudduna'an sabi'ilillahi wa yabaghunaha'i wajawahum bil-akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Wabaynahuma hijab wa ala ala'arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashaban jannati ansalamun alaikum lam yadukuluhuha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, Penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas akraf, Tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, Masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga. Salamun alaikum. Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk. Tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, Janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. 137. 148. Euh pers muchas. 159. 151. Dan orang-orang di atas akraf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, Masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, Atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Alladzina attaqadu dinahum lahwaan wa la'iban wa gharwathumul hayaatu adduhiyya. Falyauman ansahum kama nasu liqaa yaumihim hadhaa wa maa kanu bi ayatina yajahadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia Maka pada hari ini kiamat Kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka Yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Hel ينظرون إلا تأويله 118. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل 129. قد جاءت رسل ربنا بالحق 120. فهل لنا من شفعاء 121. فيشفعوا لنا 122. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 122. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 132. تدخلوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu Pada hari bukti kebenaran itu tiba Orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata Sungguh, Rosul-Rosul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran 142. maka adakah pemberi syafaat bagi kami Yang akan memberikan pertolongan kepada kami Atau agar kami dikembalikan ke dunia Sehingga kami akan beramal Tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri Dan apa yang mereka ada-adakan dahulu Telah hilang lenyap dari mereka Inna Rabbakum Allah الذي خلق السماوات Wal-Aرض في ستة أيام Thumma istawa على العرش Thumma istawa على العرش Yurshi leilannahara Yatulubuhu hasisa Wasyamsa walqamara Wal-nujuma musakhharatin Bi amrin Alalahul khalq wal-amr Tabarakallahu rabbul alamin Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Lalu dia bersemayam di atas ars Dia menutupkan malam kepada siang Yang mengikutinya dengan cepat Dia ciptakan matahari Bulan Dan bintang-bintang Tunduk kepada perintahnya Ingatlah Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha suci Allah Tuhan seluruh alam Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Setelah diciptakan dengan baik Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap Sesungguhnya rahmat Allah Sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan Terima kasih telah menonton! 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 Aku tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Al-Fatihah Al-Fatihah Dia hut menjawab, sungguh, kebencian dan kemerukaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Fa'anjayna huwa al-lazina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na da'bira al-lazina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia, hut, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah Dia berkata Wahai kaumku Sembahlah Allah Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu Ini seekor unta betina dari Allah Sebagai tanda untukmu Biarkanlah ia makan di bumi Allah Janganlah disakiti Nanti akibatnya Kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih Selamat menikmati Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum ad Dan menempatkan kamu di bumi Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana Dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi Dan di bukit-bukit kamu yang dipercaya Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Fatihah 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 Bel antum qawmun musrifun Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki Bukan kepada perempuan Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas Dan jawaban kaumnya tidak lain Hanya berkata Usirlah mereka, lut dan pengikutnya dari negerimu ini Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya Kecuali istrinya Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal Dan kami hujani mereka dengan hujan batu Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu Mereka adalah orang yang terakhir Dan kepada penduduk madian kami utus Yuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Dan kepada penduduk madian kami utus Yuaib, saudara mereka sendiri. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa inkana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru, fasbiru hatta yahkumallahu baynana wa huwa khayrul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Terima kasih telah menonton!